tutorial kali ini akan menerangkan cara mengupload banner jadi ketika kita sudah masuk ke Lazada seller center kemudian kita masuk ke toko akan muncul seperti ini pertama kita klik ini dulu akan muncul disini ada header toko ini untuk versi desktop yang ini untuk versi HP cara mengupload nya disini upload image disini sudah ada header nya saya hapus kita upload saja di klik seperti ini dimana file nya tutorial ini file nya disini ada header ini versi desktop versi PC dari PC open dipotong konfirmasi ini juga upload delete kita upload band header versi HP open potong kita confirm kemudian ke bawah ke bawah nah disini ada brand image logo kita upload logonya klik juga logo open potong confirm kita simpan logo logo header sudah selesai kemudian banner disini ada banner oke kita scroll nah scroll ini disini ada 3 banner sama ada 5 banner kalau yang kalau yang pesan di iDesign itu ada yang 3 banner ada yang 5 banner saya akan menerangkan yang 3 banner sama saja caranya tinggal di klik seperti ini di drop disini ada tombol plus di drop drop nah disini ada 3 banner kalau yang 5 banner sama saja caranya tinggal di klik di drop saja di klik 3 banner nya akan muncul disini kita klik unggah edit kita klik unggah gambarnya ini banner pertama kita potong konfirmasi ok unggah banner kedua kita open potong konfirmasi unggah banner ketiga open potong konfirmasi nah disini juga bisa di wolak balik jadi kalau misalnya ingin banner 1 di bawah tinggal di klik ini dia ke bawah di klik ini dia ke bawah jadi banner 1 yang tampilannya besar banner 2 3 yang tampilannya kecil nah terserah ini bisa diatur kayak gini diatur kalau ke bawah berarti ke bawah kalau ke atas ke atas nah disini settingan link link nya disini cara settingnya seperti yang saya terangkan di tutorial yang sebelumnya ok kalau sudah di setting di konfirmasi aja ok kalau sudah di setting nanti disini ada tulisan berarti itu link nya sudah masuk kayak gitu ya seperti yang saya terangkan di video youtube sebelumnya kalau sudah di konfirm konfirm nah ini kenapa ada tampilan kayak gini karena saya nggak setting link tapi kalau ada kalau kalian para seller azada sudah men setting link pasti nggak ada tampilannya tinggal konfirm aja konfirm simpan nah kayak gitu ini keluar kayak gini kemudian banner selanjutnya banner yang ini banner tunggal di klik di drop kesini atau kesini sama saja misalnya ke atas sini ya tapi kalau pengen di bawah tinggal diarahin ke bawah ini di klik berarti dia ke bawah kalau diarahin ke atas biar di atas kalau di bawah berarti dia ke bawah jadi tombol atas sama bawah itu jumpa untuk tempat tempat bannernya sekarang tinggal di klik aja upload nah di upload banner panjang open potong konfirmasi linknya disini kalau yang tadi kan linknya di tengah sini kalau yang banner panjang linknya disini jadi kalau di klik linknya keluar halaman link kayak gini diisi seperti yang di video youtube sebelumnya tinggal disimpen aja simpen nah udah keluar semua nah kayak gitu kalau produk-produknya ingin ditampilkan ditampilkan aja disini produk-produknya tinggal digeser ke bawah sini misalnya kalau ke atas di atas dibawahin misalnya jadi produk-produknya keluar semua kayak gitu ini saya hapus aja kalau udah selesai ditampilkan tampilkan di rilis sekarang nah oke jadi versi mobilnya udah selesai tapi versi desktopnya belum tinggal dipilih ini terapkan ke versi komputer kalau di klik ini kita konfirmasi nah muncullah kayak gini ini jadi versi komputernya jadi versi komputernya udah jadi tapi belum disimpan belum disimpan jadi cuma diterapkan aja belum disimpan jadi tinggal di klik tampilkan di rilis sekarang nah tutup ini udah selesai cara ngeceknya gimana preview kita cek dua-duanya versi PC kita cek juga versi mobile ini versi PC nya beri desktop udah jadi kayak gini nah udah jadi versi mobile nya juga udah jadi nah cuma segini banner segini kalau ada produknya beri produknya di bawah disini nah kayak gitu kita selesai nah itu cara upload banner terima kasih